Aksi pencurian kaca spion mobil mewah di Kota Bekasi, Jawa Barat, rekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah dua orang tidak membutuhkan waktu lama dalam menjalankan aksi pencurian ini. Tidak kurang dari 30 detik pelaku berhasil membawa kabur spion yang diincarnya. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Dalam rekaman CCTV yang dipasang di rumah warga di Jalan Banteng, Kranji, Bekasi, Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat dua orang pelaku menggunakan satu sepeda motor melakukan aksi pencurian spion mobil mewah. Dalam menjalankan aksinya, salah satu pelaku menunggu di sepeda motor, sedangkan pelaku lainnya langsung menuju mobil incarannya yang sedang terparkir di depan rumah. Kurang dari 30 detik, pelaku langsung mematahkan dua spion mobil. Aksi pelaku sempat diketahui oleh anak buah pemilik mobil. Anak buah pemilik mobil pun sempat melakukan pengejaran, namun pelaku berhasil kabur dengan sepeda motor dan membawa hasil curiannya. Menurut korban, kejadian pencurian terjadi pada Senin Dinihari. Diduga para pelaku sempat melakukan pemantauan di lokasi. Kondisi sepi lokasi kejadian pun dimanfaatkan untuk menjalankan aksi para pelaku yang terlihat masih muda tersebut. Satu jam sebelum kejadian, dia sudah datang mantau untuk melihat kondisi keadaan ke wilayah di sekitar. Apakah aman atau tidak, ada orang atau tidak. Nah, setelah satu jam kemudian, dia balik lagi, metik sekitar jam 30.30, setengah lima deh. Sekitar setengah lima. Aksi pencurian bukan pertama kali terjadi di lokasi ini. Bahkan, korban sudah empat kali kehilangan kaca spion. Atas kejadian pencurian kaca spion ini, korban mengalami kerugian 6 juta rupiah. Dari Bekasi, Ari Ritwan, Nusantara TV melaporkan.